Kita akan tanyakan pendapat pengamat sosial yang telah bergabung bersama kami siang hari ini melalui Skype ada Devi Ramamwati, selamat siang Mbak Devi. Selamat siang Mbak Sumi. Ini lagi perjalanan mau kemana? Mau ke UI. Mau ke UI. Mbak Devi, kamu sendiri punya gak sih pengalaman pribadi dilecehkan atau apa? Ya itu menarik sama pertanyaan yang memang akan sangat sulit dijawab oleh banyak perempuan walaupun faktanya hampir 90% perempuan di dunia itu pernah mengalaminya. Nah menariknya terkait dengan kasus flight attendant atau kru pesawat terbang 59% memang pelecehan seksual itu dilakukan oleh customer dimana baru 41% itu dilakukan oleh pesama kru. Dan tahun 2014 misalnya ada survei di Hong Kong terhadap berbagai masak-masak di dunia yang akhirnya meliris bahwa 1 dari 4 petugas pesawat kru member itu mengalami pelecehan seksual yaitu perempuan biasanya sekitar 27%. Nah ini membuat kemudian mengamini data 2013 bahwa menjadi kru pesawat terbang itu adalah salah satu pekerjaan terburuk di dunia dimana itu menempati urutan 191 dari 200 pekerjaan di dunia. Nah pertanyaannya kemudian, mengapa orang kemudian bisa melakukan pelecehan seksual ketika berada di ketinggian 35 ribu kaki misalnya? Ada 3 alasan. Pertama adalah ketika orang berada di ketinggian 35 ribu kaki mereka merasa jauh dari keluarganya, merasa jauh dari lingkungan umumnya sehingga mereka merasa menjadi orang lain dan menjadi orang yang bisa bebas melakukan apapun. Yang kedua adalah anonimitas. Ketika mereka tidak memiliki identitas, kan kita ketika naik pesawat kan tidak ada apa namanya, nantek nama kita kan? Nah itu membuat kita merasa bebas melakukan apapun. Dan yang ketiga adalah persoalan power, kekuasaan dan status. Orang-orang yang naik pesawat terbang, apalagi penebangan-penebangan tertentu misalnya dengan biaya yang lebih tinggi, itu merasa memiliki kekuasaan dan status yang lebih tinggi dari kru-kru pesawat terbang. Sehingga merendahkan orang lain. Mereka merasa memiliki hak untuk melakukan apapun termasuk pelecehan. Oke, tapi Mbak Devi kita acung-jumpol untuk pramugari berani melapor, kemudian juga apresiasi apa yang tindakan daripada Garuda Indonesia yang melakukan tindakan segera. Bagi kaum perempuan lain yang juga mengalami pelecehan seksual, tapi bingung melapor kemana, apa masukan Anda? Ya, memang Garuda ini termasuk salah satu perusahaan yang langka di dunia yang memang mengakomodir, apa namanya, respon terhadap hal-hal terkait seksual harassment. Karena memang datanya di dunia, bahkan di negara maju sekalipun, hal-hal seperti ini biasanya akan di-PTS-kan. Apalagi ketika ini dilakukan justru misalnya oleh orang dalam atau eksekutif. Nah, memang dengan adanya keterbukaan informasi seperti Facebook, media sosial, dan sebagainya, ini memberi peluang orang untuk lebih bisa mencari perlindungan misalnya. Walaupun memang resikonya, perempuan itu sembilan kali lebih tinggi untuk berhenti atau diberhentikan ketika dia melaporkan hal-hal terkait hal ini. Nah, menariknya apa? 66 persen itu rata-rata orang tidak tahu, apa sih sebenarnya pelecehan seksual? Padahal misalnya permintaan seperti, ayo mbak, senyum dong, itu tadi sudah termasuk pelecehan seksual. Lalu mengirimkan apa namanya, benda-benda, hadiah-hadiah yang tidak pantas juga itu misalnya sudah termasuk pelecehan misalnya. Jadi, ada pemahaman, pengetahuan yang kurang dari bukan hanya pekerja, tapi orang-orang customer tentang apa itu pelecehan, sehingga kemudian ketika mereka melakukannya, ada yang dengan sadar, ada juga yang tidak memahami bahwa itu salah. Oke, baik. Benda-benda apa yang dilakukan Prambugari Garuda Indonesia ini bisa jadi contoh dan juga inspirasi bagi kaum perempuan yang dilecehkan untuk berani melapor, itu paling penting. Terima kasih Mbak Devi Ramawati untuk waktunya siang ini. Silahkan lanjutkan penjalan Anda, hati-hati.